Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekaligus masih memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan semoga bisa kita jalani sampai selesai kemudian yang kedua salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan kita jalan Islam yang insya Allah akan memberikan kita kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat pada pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan persoalan keluarga Sakinah jadi dalam satu firman Allah itu disebutkan jadi Allah itu menegaskan bahwa sebagian dari tanda-tandanya itu adalah menjadikan dari diri kamu itu pasangan agar apa jadi agar kamu itu bisa mendapatkan ketenangan dengan adanya pasangan itu kemudian dan menjadikan diantara mereka itu jadi seringkali ketika ada keluarga ada teman kita yang melangsungkan pernikahan kita mendoakan agar mereka menjadi keluarga Samawa Sakinah Mawaddah Warahma persoalannya kemudian apa maksudnya keluarga Sakinah Mawaddah Warahma yang pertama bahwa beberapa mufasir itu mengatakan bahwa kebutuhan manusia untuk melakukan pernikahan itu tidak hanya didasari oleh motif yang sifatnya biologis tapi juga motif yang sifatnya psihis jadi ketika persatuan baik secara biologis atau psihis itu bisa diwujudkan bisa direalisasikan maka yang terjadi adalah sakina atau ketenangan hanya saja kita kemudian jangan memahami sakina itu secara pasif artinya bahwa ketika belum menikah itu masih galau kemudian sudah menikah menjadi tenang dan kemudian akan tenang terus itu tidak karena pernikahan itu kan menyatukan dua orang dengan pribadian yang berbeda dengan pemikiran yang berbeda, dengan pendapat yang berbeda, perspektif yang berbeda sehingga tentu saja akan melahirkan perbedaan dan sekaligus bisa juga adanya perselisihan, kesalahpahaman dan sebagainya tapi adanya perselisihan, miskomunikasi ini tidak kemudian dibiarkan sehingga kemudian berpotensi menimbulkan adanya konflik atau perceraian tapi bagaimana kemudian perbedaan itu bisa dikelola dengan baik sehingga mampu menimbulkan munculnya sakina dan yang menarik adalah bahwa Allah itu membekali kita potensi mawadah warahmah yang pemanfaatan potensi kedua potensi itu akan memungkinkan sakina itu bisa dicapai secara maksimal nah pertanyaannya kemudian mawadah itu seperti apa seringkali kemudian kita mendengar bahwa mawadah itu cinta lah apa bedanya mawadah dengan mahabbah dalam satu buku tulisannya Pak Qureshiab itu dalam pengantin Al-Quran disebutkan perbedaan mahabbah mawadah itu adalah kalau mahabbah itu cinta secara fisik jadi mencintai seseorang karena misalnya fisiknya cantik, fisiknya ganteng, fisiknya atletis misalnya tapi cinta secara fisik ini tidak akan berlangsung lama karena apa? karena fisik itu bisa berubah sekarang cantik, sempurna misalnya besoknya kok mengidap satu penyakit yang kemudian berpengaruh terhadap bentuk fisiknya sehingga besoknya sudah tidak cantik lagi misalnya atau tidak ganteng lagi artinya cinta pada level mahabbah itu sifatnya temporer sesuai dengan temporernya kondisi fisik nah kalau mawadah itu berbeda cinta karena psikis, karena kepribadiannya dan ini akan lebih lama nah ada pemanaan yang menarik ketika bicara tentang mawadah jadi Pak Kurasyap itu mengatakan bahwa mawadah itu dalam diri pasangan itu kosong terhadap hal-hal yang sifatnya negatif atau keinginan-keinginan yang negatif terhadap pasangan sehingga yang muncul adalah pemikiran-pemikiran yang positif sekaligus keinginan-keinginan untuk memberikan yang baik, yang terbaik untuk pasangannya sehingga ibaratnya ketika misalnya pasangannya itu mengalami musibah itu bagi pihak yang lain itu kemudian akan berpikir seperti ini seandainya saya bisa mengambil musibah itu untuk saya tahan sendiri untuk saya menjadi beban saya sehingga pasangan saya tidak merasa sedih jadi dia mampu berkorban melakukan apapun untuk kebaikan pasangannya jadi misalnya ketika pasangannya sakit misalnya istrinya sakit kemudian dia tidak bisa melayani kebutuhan suaminya tidak malah kemudian suaminya meskipun misalnya secara hukum itu bisa mengambil opsi menggugah cerai tapi dia tidak mengambil opsi itu karena ketika dia mengambil opsi itu maka akan semakin menyakiti hati istrinya sehingga dia akan terdorong untuk memberikan yang terbaik menjaga istrinya sehingga dia istrinya itu tidak merasa sedih jadi itu mawadah nah selanjutnya potensi yang lain itu adalah rahmat rahmat itu potensi yang paling tinggi karena berakar dari sifat rahman rahimnya Allah jadi rahmat itu dimiliki oleh seseorang dalam relasi atau posisi yang berbeda ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah jadi ketika tadi nyambung dengan mawadah ketika salah satu pihak itu berada pada posisi lemah tidak kemudian justru ditinggalkan tidak kemudian diabekkan tapi justru diberikan semangat hidup kemudian diberikan pendampingan diberikan harapan diberikan semangat yang positif agar pasangannya itu bisa hidup bahagia seperti sedia kalah jadi dengan pemanfaatan kedua potensi ini maka dimungkinkan ikatan emosional ikatan antara kedua belah pihak antara suami istri akan menjadi kuat persoalan apapun yang terjadi diantara keduanya itu tidak akan kemudian melunturkan rasa cintanya tapi justru kemudian akan semakin memuatkan rasa cintanya kepada pasangan nah dalam konteks kini kemudian sakinah itu akan bisa dicapai dengan mudah dan ini kemudian menjadi PR bagi kita semua untuk bisa mengukur sudah pada level cinta mana kita terhadap pasangan apakah masih levelnya misalnya mahabba atau levelnya sudah mawadah atau levelnya sudah sangat tinggi gitu ya rahmah nah kalau kita sudah sampai pada titik levelnya tertinggi maka sakinah itu akan kita dapatkan akan kita capai di dalam kehidupan keluarga mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini kalau ada salah saya minta maaf wabillahi taufi bulidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh